Intro Saya melihat ada satu kesulitan yang sangat mendasar Di wilayah timur ini adalah bagaimana kita bisa mendapat kepercayaan Dari mahasiswa-mahasiswa baik di lingkat nasional Apalagi di peralatan internasional untuk datang, lada, dan studi di sini Untuk itu saya berpikir bagaimana saya harus dapat Menciptakan semua ruang untuk bisa dapat menarik orang untuk datang Di sini sebanyak mungkin untuk datang studi di malam ini Khususnya di Winnati Pikiran saya itu kemudian sampai kepada melahirkan Visi-misi yang Bapak Ibu tahu bahwa kita sudah luluskan itu menjadi visi-misi institusi Yaitu adalah tentang kelabutan dan kemarin Jadi saya berharap Bahwa kagasan besar Presiden Republik Indonesia Tentang Indonesia menjadi negara maritim Itu kita tampak itu sebagai bagian Yang harus kita peluangi Menjadi distingsi kita Menjadi pembeda kita Dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang lain Ini yang paling penting Dan saya minta supaya Semburu proli yang ada itu Dirumuskan kurikulumnya itu Masuk dalam ruang lingkup itu Karena mau bicara ekonomi Pasti ada ekonomi kelautan Bicara tentang ekonomi Ini kita harus bicara tentang budaya Bagaimana menciptakan sebuah tradisi Berbasis budaya ekonomi kelautan Itu yang kita harapkan sekarang ada sama-sama seperti ini Nah untuk itu saya minta Untuk perhatian yang serius dalam merupuskan kurikulum kita Tentu kurikulum itu harus mempunyai penguatan-penguatan moralitas Ada dua hal yang penting Yang dalam merupuskan kurikulum dari sektor Bagaimana membingkai diri kita itu Sehingga mempunyai distingsi yang berbeda Dengan prodi-prodi Ataupun fakultas ekonomi yang lain Orang melihat bahwa OBG ini ternyata Punya kurikulum yang luar biasa Mampu untuk menciptakan orang Yang tidak hanya sekedar bisa Perampil di dalam pekerjaan Punya skill yang bagus Dalam bekerja Tetapi punya integritas dan moralitas yang bagus Kita tidak hanya sekedar menjual Nama besar eselahnya Menjadi bagian yang berbeda Antara kita dengan fakultas ekonomi yang lain Tetapi saya maaf harus ada hal-hal yang bersifat spesifik Di dalam perusahaan disini Untuk itu ada dua indikator Di samping tadi Disini setelah pelautan dan kemaningan Dan setelah pelautan tadi Menjadi sebuah budaya maliki Yang pertama itu adalah Tolong dirumuskan bagaimana ke depan ini Kesadaran untuk harus menuntut ilmu itu Dengan adil dan amanah Adil dan amanah ini yang pertama itu bagaimana kita mendidik orang itu untuk harus bersikap jujur Nah untuk itu Saya berharap Ada mata kuliah Yang menjadi mata kuliah wajib di dalamnya itu adalah tentang Bagaimana Keluarga kita itu memperkenalkan anak Mulai dari semester satu sekarang ini Di tidik untuk semester satu ini Bagaimana untuk Menjaga diri dari Hak orang Hak orang Hak saya Tentang korupsi Jadi ada pendidikan korupsi masuk disini Ada mata kuliah Pendidikan anti korupsi Tidak ada mata kuliah yang masuk disini Semua program studi itu harus masuk disini Saya berencana akan mengundang Ketua kapita data disini Mudah-mudahan ini menjadi Pertahan Di seluruh PTKM Di seluruh Indonesia Karena ini kita sudah siapkan penuhnya Untuk pendidikan anti korupsi ini Kita siapkan kurikolog yang nanti Akan diakses oleh Seluruh perkeluan tinggi yang ada itu Sehingga Sejak kini Sejak semester satu Kita sudah tangankan Bagaimana Membidik orang untuk Menjadi Insan-insan yang punya integritas Yang bisa dapat dipercaya Karena Yang paling utama itu adalah Femini Anda ini Selalu Berkaitan Program studi yang ada di semua fakultas Femini Berkaitan dengan masalah duit Kalau sudah bergantung Nah Kita bicara tentang Bagaimana integritas dan kejujuan Untuk itu kita mau membekali Anak-anak itu Dengan Pengetahuan-pengetahuan Tentang anti korupsi Ya Baik Pendidikan korupsi ini Yang dirumuskan itu Dan kurikologi itu Dengan perikatan Islam Maka perikatan Regulasi Untuk undang Yang Yang dikeluarkan oleh pemerintah Ini harus masuk Entah itu bisa Menjadi 4 SKS Ya Minimal Kalau saya harus minimal 4 SKS Jangan hanya sekedar 2 SKS Kalau 2 SKS itu ya Kadang tidak Mereka di otak Apalagi masuk ke hati Kemudian yang kedua itu Tentang bagaimana Anak-anak ini harus Dipinggai oleh Perilaku-perilaku yang Baik Untuk itu harus kita Dilih dengan Dan yang ketiga itu adalah MBKM Mata kuliah Mata kuliah yang terkait Dengan bagaimana kita mau Merupuskan Program studi itu Ya Perilaku kita itu Untuk bisa melahirkan Orang-orang yang Mempunyai Kesiapan Untuk bekerja Bisa dapat terserat Dalam sektor-sektor Ketenagaan kerjaan Kita yang ada di Pasar Tiga hal ini yang paling penting Ya Yang nanti Menjadi perhatian kita Di dalam merupuskan Perilaku kita Nah saya juga Sangat serius sekali Anda merupuskan ini Karena ini menjadi Awal daripada Fakultas FD Kalau kita salah merupuskan Ya Atau kurang bagus Merupuskan Berilaku kita Maka nanti Tentu akan berpengaruh Pada Output kita Ya Para seorang yang kita Lahirkan itu Dengan mempunyai ilmu Yang Tidak compatible Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton